Intro Ku datang kepadamu Membawa korban syukurku Ini hatiku Ini jiwaku Ku bersembahkan kepadamu Ijinkanku Mengenalmu Masuk lebih lagi Ke tata sucimu Layakanku Untuk jadi Aklatmu Sampai semua bangsa Datang menyembahmu Ijinkanku Mengenalmu Sampai semua bangsa Datang menyembahmu Sampai semua bangsa Datang menyembahmu Sampai semua bangsa Datang menyembahmu Amin Sudara kita bisa melihat Perbedaan kualitas hidup Orang-orang yang tumbuh besar Di bawah naungan seorang papa Yang punya kualitas rohani yang baik Dan orang yang hidup Dia itu besar di jalan Tanpa naungan rohani yang baik Bedalah cara dia bicara Cara dia mengambil keputusan Cara dia bergaul dengan orang Cara dia bekerja Orang yang besar Tumbuh besar dalam naungan rohani yang baik Dan yang tidak Beda Kita lihat saja Yusuf di Alkitab Bapaknya Yaakub Membuatkan sebuah jubah Katef atau Katoneth Yang Maha Indah Sedangkan Anak-anak yang lain tidak kan Hanya Yusuf yang mendapatkan itu Yusuf mendapatkan naungan rohani Jubah itu melambangkan naungan rohani Yang berkualitas tinggi dari Yaakub Sedangkan saudara-saudaranya Tidak Anda bisa lihat di Alkitab Cara mereka menjalani hidup Beda Kualitas imannya Beda Cara mereka bekerja Beda Itulah sebabnya Tuhan mau Kita mendapatkan naungan rohani yang baik Tapi kita perlu ingat Gak semua orang lahir dalam keluarga Dimana Bapak mereka Beri naungan rohani yang baik Orang tua mereka Beri naungan rohani yang baik Mungkin Bapak mereka Mungkin malah Atau orang tua mereka Juga besar di jalan Maka mereka Gak bisa mengambil keputusan Seperti yang Mendapatkan naungan rohani yang baik Tuhan sudah menyediakan Bapak-bapak rohani Di gereja Di rumah Tuhan Agar kita semua Mendapatkan bimbingan Naungan rohani yang baik Gak heran Pemuka-pemuka agama Kristen Dimana-mana dipanggil dengan sebutan Bapak atau Father Atau Romo Atau Pastor Atau Abuna Kenapa? Karena Tuhan mengharapkan Pemimpin-pemimpin rohani ini Menjadi Bapak rohani yang baik Yang mendidik Anak-anak rohaninya Hidup dalam jalan Tuhan Tetapi masalahnya Mau gak nih hati kita Dididik dan diajar dengan baik Amsal 13 ayat 1 berkata Anak yang bijak mendengarkan Didikan ayahnya Tetapi seorang pencemooh Tidak mendengarkan hardikan Mau gak kita beri hati kita ini Dididik Oleh Bapak-Bapak jasmani kita Maupun Bapak-Bapak rohani kita Sebab ajaran sehebat apapun Gak akan bisa mengubah hati kita Mengubah hidup kita Apalagi Kalau kita udah gak mau dari awal Kalau kita mau beri hati kita Bawa ke tahta suci Tuhan Beri hati kita Seperti tanah yang diolah oleh Tuhan Dikemburkan dan kemudian Ditanami dengan penih-penih firman Tuhan Maka hidup kita berubah Menghasilkan buah Yang bisa dinikmati oleh banyak orang Mari kita berdoa Bapak yang baik Engkau tidak membiarkan kami Yatim Tetapi Engkau memberi kami Bapak-Bapak rohani Engkau tidak meninggalkan kami sendirian Ketika engkau naik ke surga Engkau mengutus roh kudus Engkau mengutus hamba-hamba Tuhan juga Untuk menolong kami Hidup dalam jalanmu Terima kasih Namun hari ini kami mau pastikan Bahwa kami mau punya hati yang mudah dibentuk Hati yang rendah hati yang mau diajar Sehingga Tuhan bisa mengarahkan hidup kami Kami punya kualitas hidup yang baik Karena kami punya naungan rohani yang luar biasa Kami beri hati kami Tuhan Terima kasih buat kebaikanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin